Berapa banyak manusia sejenius-jeniusnya manusia, tapi mereka tidak mengenal manhaj. Lihat Al-Imam Al-Ghazali, manusia pinter nggak itu? Beliau berkata, Pengetahuan saya tentang hadis, kata beliau, sangat sedikit sekali. Kebayang nggak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulu Mudin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, kursus Islam. Orang yang sudah bisa merenungi karya-karya beliau, bagaimana sejarah hidup beliau, akan tahu betapa beliau ini orang yang sangat agung dan orang yang sangat mulia. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak tahu atau berkata buruk tentang beliau, ini berarti akalnya belum sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa di program Tanya Guseh, yang mana kita akan menjawab beberapa video yang dikirimkan ke kami. Ada yang mengirimkan video khusus tentang salah satu ulama yang sangat terkenal namanya, yang sangat harum karya-karyanya, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Bagaimana kita ketahui, beliau adalah ulama yang sangat masyur. Tentu beliau bukan orang yang maksum seperti Nabi Muhammad s.a.w. tetapi beliau adalah orang yang sangat dikenang kebaikan-kebaikannya. Akan tetapi akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir ya, ada beberapa orang yang mengaku dirinya Ustadz, ini kadang-kadang kurang adab dalam menyebut beliau, diantaranya dalam konten berikut ini. Berapa banyak manusia sejenius-jeniusnya manusia, tapi mereka tidak mengenal manhaj. Lihat Al-Imam Al-Ghazali, manusia pinter nggak itu? Ustadznya, Al-Imam Al-Juaini, Imam Al-Haramain. Itu manusia-manusia jenius yang dikatakan, laukan fil Yahud, andai saja di Yahudi, ada manusia kayak begini, laftaharubih, misalnya kaum Yahudi akan berbangga-bangga dengannya. Yahudi kaum yang terkena dengan kejeniusannya, iya nggak? Al-Imam Al-Ghazali, Asyariya Sufi, di akhir hayatnya baru menemukan manhaj, salaf, akidah, ahlus, sunnah, ahlul hadith, mengikuti metode itu baru. Tapi ya udah keburu. Dikenal dengan namanya di, rekorkannya di dunia, Sufis. Kenapa? Dia nggak dapet ilmu tentang manhaj ini. Tuh, ini ilmu hidayah, bro. Bisa jadi, sepolos-polosnya manusia, berada di atas manhaj yang hak. Alhamdulillah. Sejenis-jenisnya manusia, berada di atas penyimpangan, iya bisa jadi. Kayak pengikutan Imam Ghazali tuh, yang kurang hajar, yang taklitnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan, Bidha'ati fi ilmil hadith miscaf. Ilmuku tentang ilmu hadith tuh lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal, megang sohibu hori. Imam Ghazali. Cuma muridnya kadong nyetak, ihya ulu mudin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata, dari 1013 hadith di kitab, ihya ulu mudin, 996-nya do'if. Kebayang gak tuh? Jadi wajar, kalau jebolan ihya ulu mudin, benci ama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, kursasi Islam. Jadi kita gak bisa salahkan juga, lawang belajarnya salah. Tapi lihat orang, kalau belajarnya betul. Dua kali kajian, tau bid'ah. Di dalam kitab, ihya ulu mudin ini, ada lebih dari seribu hadith, yang tidak ada asalnya. Belum lagi seribu hadith, palsudan, yang lainnya. Imam Ghazali sendiri, sebetulnya mengakui, kalau pengetahuan beliau, terhadap hadith itu, lemah. Beliau berkata, bid'o'ati fil hadith muzjah. Pengetahuan saya tentang hadith, kata beliau, sangat sedikit sekali. Sehingga ya akhul Islam, itulah diantara sebab, kenapa kitab, ihya ulu mudin ini, banyak sekali hadith-hadith, yang palsu, yang tidak ada asalnya, dan yang lainnya. Nah, tentu, ini dalam rangka, ingin, ikut memberitahu, tentang, betapa besarnya, nama Imam Ghazali, dalam dunia Islam. Teman-teman bisa mengaksesnya dengan mudah, di beberapa platform, diantaranya di, mesin pencarian, Wikipedia, edisi Bahasa Arab, disana tersantum dengan jelas, bagaimana para ulama, memuji, kehebatan, Al-Imam Ghazali. Untuk diketahui, bahwasannya, Imam Ghazali ini, memiliki, kurang lebih, 60 karya, 60 catatan, 60 kitab, dalam berbagai, disiplin ilmu. Teman-teman bisa lihat di, page berikut ini. Nah, tidak hanya, terkenal dengan ilmunya, tidak hanya terkenal dengan, karyanya, Al-Imam Ghazali juga, mendapatkan pujian, dari, ulama-ulama sezaman. Ulama-ulama yang hidup, bersama beliau, ataupun, ulama-ulama yang hidup, setelah beliau. Setidaknya, saya mencatat, dan saya mengumpulkan, pujian-pujian, tentang beliau. Dan ini, ulama yang memuji. Kita akan membahasnya, satu persatu, diantaranya, pujian dari, Al-Imam, Al-Hafir, Ibn As-Sakir. Beliau mengatakan, Abu Hamid, Al-Ghazali, Radiyallahu'an, beliau adalah, Mujadidu, atau Mujadidun, Amraddin, atau Mujadidu, Amriddin. Beliau adalah, pembaharu, urusan-urusan agama, di, Al-Miyah, Al-Khamisah, pada tahun, 500. Itu kata, Al-Imam, Al-Hafir, ahli hadis ya, Ibn As-Sakir. Begitu juga, seorang ulama, yang bernama, Al-Imam Ibnul Jawzi. Beliau menyematkan, pujian kepada, Al-Imamul Ghazali, dengan mengatakan, Sonnafal Qutubah Al-Hassan. Imam Ghazali ini, mengarang, atau menyusun, kitab-kitab yang sangat baik. Baik, dalam kitab-kitab yang sifatnya usul, ataupun yang furuk. Baik yang, kitab-kitab induk, ataupun kitab-kitab cabang. Yang mana, infaroda, bihusni wad-iha, watarti biha, watahki kil kalami fiha. Yang mana, tidak ada lawan, sangking bagusnya, begitu ya. Infaroda, infaroda itu istimewa, tidak ada yang sebanding, begitu. Kenapa, bihusni wad-iha, karena, pemilihan katanya sangat baik, tarti biha, penyusunan bab-babnya sangat keren, watahki kil kalami fiha. Kata-katanya juga, bukan kata-kata yang, kaleng-kaleng. Kata siapa? Al-Imam Ibnul Jauzi. Begitu juga, Al-Imamul Qastolani. Beliau mengatakan, Man nadhara' fi kutubil imamil ghazali rahimahullah. Barang siapa yang mau membaca, kitabnya, Al-Imamul Ghazali. Wa kasrata musanna fatihi. Banyaknya karya-karya beliau, watahkiqa maqolatihi. Betapa kata-kata beliau itu, kata-kata yang sangat tahkik, kata-kata yang sangat matang. Maka, Arafa miqdarahu. Dia akan tahu, betapa besarnya, kedudukan, Imamul Ghazali ini. Wastah sana asarahu. Akan menganggap baik, betapa, sejarah hidup beliau. Wastazgara ma'adhu ma'min siwah. Akan menganggap kecil, karya-karya ulamak lain, selain Al-Ghazali. Tentu, karena bagusnya, karya Imam Ghazali. Wa'adhu ma'adhu ma'adhu rohu. Dan mengagungkan, kedudukan Imam Ghazali. Fi ma'amadhuullahu ta'ala min kaulihi. Apa yang Allah berikan kepada Al-Imamul Ghazali, dari karya-karya dan ucapan-ucapan beliau. Wa'ala mubalata. Tidak usah diurus. Bi hasidin, qat ta'ata zammahu. Yang mana, beberapa orang yang hasud, yang tidak suka, mencacimaki beliau. Aumu'anidin. Atau orang-orang yang menentang beliau. Ab'adhu allahu ta'ala an'idraqi ma'ani kalamihi. Yang mana, orang-orang ini tidak faham tentang kalam-kalam, atau makna-makna yang diucapkan oleh Al-Imamul Ghazali. Naam. Berikutnya, kata dari Al-Imamusubgi, atau Tajudin Asubgi, yang punya kitab At-Taba Qutu Syafi'iyah. Ulama-ulama yang terpuji, yang hebat dalam adhab syafi'i. Beliau mengatakan, La yasilu ila ma'rifati ilmi al-ghazali. Tidak akan mampu memahami, betapa besarnya ilmu al-ghazali, wa fadlihi, dan betapa utamanya imam al-ghazali, illa man balag, kecuali orang yang sudah mencapai, awka daya bluh, atau hampir mencapai, al-kamala fi'aklih. Jadi, orang yang sudah bisa berpikir, orang yang sudah bisa merenungi, karya-karya beliau, bagaimana sejarah hidup beliau, murid-murid beliau, akan tahu, betapa beliau ini orang yang sangat agung, dan orang yang sangat mulia. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak tahu, atau berkata buruk tentang beliau, ini berarti akalnya belum sempurna. Kata Imam Ta-Juddin As-Subuqin. Nah, begitu juga, Al-Imam Muhammad bin Yahya, seorang murid dari Imam Ghazali. Beliau mengatakan, Al-Ghazali, Al-Ghazali, ini adalah Imam Shafi'i yang kedua. Karena, namanya sama, Muhammad. Kalau, Al-Imam Shafi'i, Muhammad bin Idris. Kalau Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Bin Muhammad bin Ahmad. Begitu juga kata, Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Hadrami. Beliau mengatakan, Muhammad bin Abdillah, Sallallahu alaihi wa sallam, Sayyidul Anbiya. Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, itu adalah pemimpin para Nabi. Wa Muhammad bin Idris, As-Safi'i, itu adalah Sayyidul A'imah. Pemimpinnya para Imam. Wa Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Rahimahullah, Sayyidul Musannifin. Beliau adalah, pemimpin dari, para, pengarang-pengarang, atau, penyusun-penyusun karya. Ada lagi, dari ucapan, Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi, yang punya kitab, Syar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, Abu Hamid, ya ini Imam Al-Zahabi, Imam Al-Fuqohai alal-Itlaq. Beliau adalah imamnya, para ulamak fikih, secara keseluruhan. Wa Rabbaniyul ummati bil-irtifaq. Dan, ulamak yang Rabbani, ulamak yang mengajak kita kepada Allah, dan mengarahkan ummat ini, untuk sampai kepada Allah, bil-irtifaq. secara kesepakatan, para ulamak. Wa mujtahidu zamanih. Wa mujtahidu zamanih, beliau adalah orang yang mujtahid, yang ijtihadnya luar biasa, di zamannya beliau. Wa a'inu awanih. Dan inti dari, orang-orang yang ada di zamannya. Kana syadid al-zaka, orang yang sangat cerdas. Qawiyyil idrak. Cepat sekali memahami. Zafitnatin thabiqah. Orang yang punya, kecerdasan yang sangat tajam. Wa ghawsin al-al-ma'anih. Orang yang bisa memahami, makna-makna secara mendalam. Itu kata, al-imam muzahabi. Begitu juga, kata, al-imam al-yafi'i. Beliau mengatakan, al-ghazali adalah, al-shaykhul imam. Al-bahr. Seorang guru, yang juga pemimpin, yang juga al-bahr. Yang pemahaman ilmunya, seperti lautan, sangat luas. Hujjatul Islam. Orang yang menjadi, hujatnya, agama Islam. Kemudian, sahibu tasonif, wadzaka' al-mufrid. Orang yang memiliki tasonif, karya-karya yang berjilid-jilid, wadzaka' al-mufrid. Kecerdasan yang melewati, batas. Kecerdasan yang kelewatan. Sangat luar biasa, kecerdasannya. Kemudian, kata al-imam, al-haromen, al-juwaini, yang juga merupakan gurunya, beliau mengatakan, al-ghazali yu, bahrun mugriq. Ghazali ini seperti laut, yang menenggelamkan. Artinya apa? Kalau sudah ada, al-ghazali, maka semua akan tenggelam, akan berada di, bawah beliau. Sangking alimnya, al-imam ul-ghazali. Juga dalam kata-katanya, al-imam ul-nawawi. Yang kita kenal dengan, karyanya yang luar biasa, Riyadu Salihin Arba'in Anawawiyyah, Minhajul Talibin ya. Ternyata beliau juga, memuji al-imam ul-ghazali. Di antaranya, Abu Hamid, adalah al-imam ul-faqih. Pemimpin yang sangat, memendalam tentang ilmu fikih. Wal-mutakallimun nazar. Pembicara yang sangat, jeli, yang sangat teliti. Wal-musannifu as-sufiyu. Seorang, penulis kitab, seorang, yang memiliki karya, yang isinya adalah, sufi. Jadi, tidak hanya di kitab-kitab fikih, tetapi juga, kitab-kitab tasawuf. Juga dalam kata dari, al-imam ibn Qasir. Seorang, al-hafidh ibn Qasir, yang punya kitab tafsir, yang punya kitab karangan, yang sangat fenomenal, ibn Qasir. Beliau mengatakan, bahwa, al-ghazali adalah, ahaddu' a'immati syafi'iyah. Jadi, ulama syafi'iyah, yang paling cerdas, yang paling, ini isim tafudil, ahad, yang sangat, tajam, yang sangat, kritis, yang sangat hebat, gitu ya. Baik, di dalam, menyusun karya, atau mentartib, mengurutkan, atau takrib, mendekatkan perkara yang jauh, atau takbir, memberikan ekspresi, atau penjelasan lebih lanjut, wat tahqiq, ataupun, meneliti secara mendalam, itu tahqiq, wat tahrir, ataupun juga, menyeleksi akhir, itu tahrir, Jadi, intinya, al-imam ibn Qasir, juga memuji, al-imam mul-ghazali, dengan pujian-pujian, yang sangat tahsyat. Wabak dahada, setelah ini semua, yang memuji, imam mu-ghazali, ulama-ulama kelas, dunia, ulama-ulama yang sudah diakui, kealimannya. Maka, saya rasa, kita tidak perlu terganggu, dengan, omongan-omongan, orang yang tidak jelas, gitu ya. Jadi, kalau, yang memuji adalah, orang-orang alim, orang-orang hebat, maka, kalau ada yang, memandang sebelah mata, atau mencaci, itu tentu, tadi, orang yang belum mengetahui, sepenuhnya tentang, al-imam mul-ghazali. Nah, maka, kita tidak perlu terprovokasi, dan bagi Anda yang mencacimaki, mungkin Anda perlu beli cermin yang besar, Anda masukkan ke rumah, sebelum berkomentar, agak aneh, tentang al-imam mul-ghazali, Anda perlu cari tahu dulu, siapa itu al-imam mul-ghazali. Semoga, kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dan kita harus berterima kasih pada beliau, karena karya-karya beliau, sampai hari ini, bisa dinikmati, bisa kita rasakan manfaatnya, sampai hari ini, dan insya Allah, sampai yang mil-kiamah. Semoga, menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!